Setelah lama seseorang berpergian jauh, setelah pulang ke rumah dengan selamat, maka keluarga, kerabat, dan sahabat akan menyambutnya dengan senang hati. Ketika kita terbiasa berbuat baik, maka kita akan sangat biasa dirindukan, tetapi kalau kita terbiasa melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, maka kehadiran kita tidak akan diharapkan. Nah itulah yang membedakan orang baik dengan orang yang tidak baik, orang baik akan selalu dirindukan kehadirannya, tetapi orang yang jahat tidak diharapkan kehadirannya. Mengapa demikian? Karena orang jahat hanya akan bisa melindungi kerugian dan tidak akan memberikan manfaat. Nah seperti hanya ketika kita berpergian, saat kita pulang kita akan disambut dengan sukacita, begitu kita menghadiri suatu perkumpulan, orang-orang akan menyambut kita dengan sukacita, karena kita baik. Tetapi kalau kita selalu diasa berbuat buruk, merugikan orang lain, begitu melihat kita saja, orang-orang akan menghindari, jangan dekat-dekat, lebih baik kita menjauhi. Nah karena kita tidak memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita, maka selagi ada waktu, ayolah menjadi orang baik. Karena menjadi baik tidak akan membuat kita terlihat buruk, tetapi kalau kita berbuat buruk, tidak akan pernah orang lain melihat kita menjadi sosok orang yang baik. Semoga pesan singkat ini, pesanian desa, memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.